Assalamualaikum Wah gila sih ini keren banget men Sumpah demi apapun Gue udah mulai merasa serem disini Halo Gue khawatir Gue gak mau kesurupan Gue gak boleh kesurupan disini Astagfirullahaladzim 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 Gue tiba-tiba merasa seperti ada angin Tadi yang niup muka Dan bagian belakang kepala gue Ini lokasi Tempat ini Sungguh tidak ramah men Sangat-sangat tidak ramah Auranya sangat-sangat tidak asik Siapapun yang datang kesini Harus memiliki mental yang kuat Dan Gak boleh terpancing Gak boleh terpancing sedikitpun Oleh Sugesti yang Mungkin bikin Otak kita berpikiran negatif Sorry teman-teman Bicara gue udah mulai ngelantur Ngomong gue udah mulai Tidak tertata rapi Wow Halo Oke Lanjut lagi eksplorasi Disini ada Ruang IPSRS Gue gak tau ini ruangan apaan Pasti temen-temen semua Orang medis Tau Gue bener-bener Buta Ada bangku disini Wih banyak banget ya Lampu-lampu Dan buah lam-buah lam Yang sudah tidak terpakai Ruangan apa ini Ada jam dinding disitu Ada kalender Kalender tahun berapa ini Mana ya tahunnya Kok gak ada tahunnya sih Sesunan organisasi Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit Oke Assalamualaikum Wow Go kill man Gue kayak mencium Bau yang Tidak sedap disini Oke Kita keluar lagi Dari ruang IPSRS Gue gak tau Singkatan dari apa itu IPSRS Entah kenapa Semenjak kejadian Tadi yang ada Angin Niup muka dan Kepala bagian belakang gue Gue kayak merasa Gak tenang men Oke kita lanjut eksplorasinya Dan gue harus menyelesaikan eksplorasi pada malam hari ini Dan Gue harus review bagian kamar mayatnya Tenang Tenang temen-temen Gue udah tau posisi kamar mayatnya dimana Karena tadi di awal Ketika gue sampai di rumah sakit ini Gue sempet survei juga Diantar sama penjaga dari Rumah sakit ini Dan gue udah di Tunjukin dimana posisi Bagian kamar mayatnya cuy Assalamualaikum Ini kayaknya Bagian kamar-kamar pasien deh Tuh ada bacaannya Kamar 3 Kamar 4 Kosong melompong Udah gak ada perabotan disini Ini apa ini Kayak ada ruangan kecil Mungkin untuk petugas piket Kamar 5 Kamar 6 Kamar 7 Kamar 8 Oke udah mentok Keluar Dan disini ada satu ruangan kecil Wah gak bisa masuk Ini tipe aja deh dalamnya gitu tuh Oke Kita balik lagi Astaga Apa itu Keluar sepertinya Oke Men Gila Mental gue bener-bener di uji disini Wuh Manjai Oke Untuk para mahluk halus yang ada disini Jika memang benar Kalian ada disini Pocong gendruwo Kelalawar suwe Magetin gue Pocong gendruwo Kuntilanak Pocong Tuyul Susur ngesot Jika memang benar Kalian ada disini Tunjukkan wujud kalian Lu tau gak sih Gimana perasaan gue Ketika Jalan sendirian Di tempat Terbengkalai Angker Terus Kayak belagak So nantang gitu Untuk anak pocong Gendruwo Jika memang benar Kalian ada disini Tunjukkan wujud kalian Merinding gue Ruang bedah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ruang bedah Bukannya tadi ruang bedah Di depan ya Tadi kan udah bacaan tuh Ruang operasi Ruang bedah sama ruang operasi Sama kan Putilang Putilang Cendrawasih Ini malah Lebih terlihat Seperti Bangsal Bangsal untuk pasien Iya kan Masa iya Ruang bedah Ada nama-namanya Kutilang Cendrawasih Oke Kita kelar lagi Kita kelar yang sana Nah ini nih tempat Suster piket nih Ruang 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 Bangal Ah ini mah Ruang Anak Kayaknya Gak mungkin Ruang bedah Kayak begini Oh itu Udah pinggir jalan tuh Iya Pantesan Kedengeran suara Motor lewat Ruang pipit Tuhan Ada motor lewat Ruang Gelatik Udah ini mah Fix Ruang anak Ini mah Bangsal-bangsal Untuk pasien anak Kenapa namanya Ruang bedah Kayaknya salah pasang nih Atau mungkin Dulu tulisannya Bukan ruang bedah Terus Entah ada orang Pasang disini Bacaan ruang bedah Oke teman-teman Jadi koridor ini Untuk menuju Ke arah kamar mayat Bismillahirrahmanirrahim Wow Cuy Auranya disini kotor banget Serius Tadi sebelum gue mulai eksplor Gue mencoba untuk survei dulu Ditemani sama security Yang jaga Dan Gue masuk berdua Ke kawasan Sebelah sini aja Gue udah merasa Auranya tuh gak asik Ruang genset Apalagi sekarang Gue datangnya sendiri Oke Ini ruang genset Dan Sekarang kita langsung Menuju ke arah Kamar mayatnya men Ini dia kamar mayat Sebelah sana Masih ada ruangan Gue gak tau ruangan apa Gue belum sempet Untuk cek Atau survei Oke Sebelum gue mulai masuk Ke kamar mayatnya Gue mau review dulu Ruangan yang sebelah sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wih Ini apa ini Soil test kit Apa ya Uh Di sini ada tumpukan Kasur-kasur Oh ini tempat sampah Ini mah Oh iya Ini tempat sampah Ini Kayak Kayak dipisah gitu Ini sampah kering Sampah basah Mungkin ya Kayak Sebelah sini sampah medis Mungkin Oke lah Cabut di sini Kamar mayat Kamar mayat Kamar mayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gak ada bacaannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kantong mayat Ada kantong mayat disini Inavis identifikasi Ada kasur Ada bak kecil Ada bak kecil Atau jangan-jangan mungkin ini ruangan untuk memandikan jenazah Jadi tempat untuk memandikan jenazahnya tuh Jadi tempat untuk memandikan jenazahnya tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wow Berantakan banget disini Ini apa ini Stethoscope ya Ada ranjang juga nih Wow Itu apa itu Wow Gue gak paham Oh Untuk menaruh Kayak peace pot gitu Mungkin Oh Oh ini pispot Pispot ini apa ya serius gue gak paham ini alat apa ini fungsinya untuk apa itu oh gila banyak banget nih kayak obat-obatan nih untuk suntikan mungkin oke ya saat ini gue sedang berada di dalam kamar mayat dari RSUD Primseu yang mulai terbengkalai sejak tahun 2016 cuy dan di dalam sini gue menemukan ada kantong mayat biasanya untuk mayat-mayat yang mengalami keselakaan biasanya atau ketika penemuan mayat dalam musibah bencana alam dan sebelah situ gue melihat ada bug dan feeling gue bug itu untuk memandikan jenazah jadi di RSUD Primseu ini berbeda seperti rumah sakit lainnya yang mana tempat untuk memandikan jenazahnya tuh kayak udah patent gitu udah dibikin kayak apa ya kayak meja untuk memandikan jenazah tapi sepertinya di RSUD Primseu ini tempat tidur untuk memandikan jenazahnya tuh kayak tempat tidur ranjang seperti ini cuy dan aura yang gue rasa di kamar mayat RSUD Primseu ini panas dan kalau bicara masalah serem atau merindingnya sih sejujurnya gue sama sekali gak merasa merinding disini biasa aja gue malah lebih merasa merinding tadi ketika di ruangan yang ada sumur itu disitu lebih serem menurut gue dan di ruangan aku tadi IP IPS RS apa gitu gue pengen uji nyali di kamar mayat ini tapi sepertinya durasi udah terlalu panjang jadi kayaknya di next episode aja deh ya gue akan melakukan uji nyali di dalam kamar mayat ini kalau perlu gue gelap-gelapan tanpa sedikit pun cahaya oke lah temen-temen kayaknya semua ruangan di rumah sakit RSUD Primseu ini sudah gue telusuri udah gue review dari mulai depan sampai dengan kamar mayat ya jadi RSUD Primseu ini sekarang sudah mulai dibagi dua bagian depannya diaktifkan kembali untuk isolasi pasien covid dan di bagian belakangnya dibiarkan terbengkalai dan gue hanya bisa mereview bagian belakangnya temen-temen oke segitu loh eksplorasi gue pada malam hari ini thank you banget buat temen-temen yang udah jauh nonton vlog gue dari awal sampai terakhir gue mau balik lagi ke depan cuy oke temen-temen makasih udah nonton video gue buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk klik like dan share dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bucin TV gue minta support kalian dan caranya subscribe supaya channel saya mengembang dan saya harus menghidup terakhir kata nama gue udah pilih dari Kaupaten Brinzeu salam teruskan aku biisi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax